Jadi banyak yang tanya ini Mas Anies jadi nyata atau enggak. Saya bilang karena Mas Anies baru dari Tanah Suci, ya saya cuma bilang saya sedang berdoa. Mudah-mudahan Mas Anies kejadian datang, tidak ada hal yang merintangi dan kita bersyukur Mas Anies sudah bersama kita. Jadi mungkin dalam waktu 30 menit, kalau boleh nawar panjangan dikit. Tadi saya sudah sampaikan ini forum ID Indonesia Datang Economic Conference. Sebetulnya kita menyebutnya bukan ID, tapi ide. Karena disinilah akan bicara setahun sekali ide-ide besar, perspektif, kemudian gagasan yang tadi Mas Anies sudah banyak juga melontarkan ketika kami ngobrol di ruang sebelah. Saya kira ini kesempatan yang luar biasa karena kita semua tahu Mas Anies itu menjadi tokoh nasional yang sedang menjadi perbincangan paling panjang sudah sekarang ini, kemudian 2024. Jadi sekali lagi Pak Anies, terima kasih sudah hadir. Dan saya kenal beliau cukup lama, kebetulan kami satu almamatan di Fakultas Ekonomi Gajah Mada. Nah, cuma Pak Anies sekolah dulu ke Amerika, saya tidak berkesempatan. Jadi Pak Anies setahun di bawah saya, secara ini boleh jombong Pak Anies ada di kelas. Tapi soal nasib beda jauh. Jadi Pak Anies sudah menjadi malah melintang kemana-mana, tokoh paling berpengaruh juga di dunia waktu itu, tokoh muda. Kemudian kita tahu langkahnya tidak perlu diseritakan lagi. Nah, soal ini kita ingin berbagi ide gagasan. Kita kan oleh Pak Anies di Jakarta, kemudian apa yang bisa dikembangkan untuk di Indonesia. Nah, pertama-tama Pak Anies, ini bahwa majalah di ekonomi sebesar kan. Belum lama ini menulis, Indonesia itu bersama India akan bersaing. Menjadi negara yang tumbuh paling cepat setelah saib. Kemudian juga, Mitresi dan Profesor Rubini dari Amerika meramalkan bahwa Indonesia mungkin tahun 2030 akan menjadi negara ke-6 atau ke-7 besar dunia. Kemudian juga Presiden Jokowi mencanalkan 2045, kita sudah menjadi negara 5 besar dunia. Nah, persoalannya adalah apakah benar-benar itu akan kejadian dan di titik mana kita itu berada. Ini ada yang di titik anjali berdasarkan pengalaman Pak Anies 5 tahun memikir Jakarta, apa yang nanti bisa dibagi ketika mengangkat ini ke dalam rekon nasional. Nah, untuk mengawalnya itu, kita tahu Pak Anies baru menulis beberapa waktu lalu di Rian Pompas ya. Sebuah tulisan dengan judul meluruskan jalan menggelar kaderan sosial. Nah, kira-kira mungkin bisa dikitakan dulu pemikiran yang ditulis itu, kita ingin dengar sekarang secara liksan. Mungkin lebih menarik daripada kita baca, kita dengarkan ada suaranya, ada tone-nya, ada egosinya, ada kudiri-kudiri. Silahkan Pak Anies dari situ. Terima kasih, Mas Reda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang untuk semuanya. Selamat buat kakak Data, selamat buat Mas Reda. Memang itu, kalau tadi tanya datang, tidak, datang, tidak. Prinsipnya, saya sering bilang, lebih baik begini, lebih baik mendadak dagang daripada mendadak batang. Mas Reda, masalah yang gede. Insya Allah, kalau yang undang Mas Reda ada data, karena ini dibilang, kami ini sebetulnya seangkatan. Tapi saya tinggal kelas tahun, jadi beliau di atasnya. Dan ketika dulu kuliah, memang di antara kita para mahasiswa, ini termasuk yang berkutun, rajin, dan ide-nya baik. Dan sualiknya. Jadi Mas Reda ini terus berorientasinya ke data riset. Ketika jadi wartawan, juga kuatnya di data riset. Terima kasih. Nah, terkait dengan ide, gagasan, dan yang tadi disampaikan. Ada banyak pandangan tentang Indonesia ke depan, dan banyak dari pandangan-pandangan itu yang optimis. Saya rasa kita share optimis itu. Kita setuju, dan kita ingin optimisme itu menjadi kenyataan. Bahkan kita ingin lebih baik lagi daripada yang mereka prediksikan. Nah, kami melihat untuk kita bisa terus ke depan dengan baik, dan kita sebagai bangsa itu mendapatkan kesempatan tiap lima tahun sekali mereview rencana ke depan. Bagaimana kita lima tahun ke depan. Begitu juga lima tahun ke depan. Dan surahnya menentukan. Nah, saya melihat banyak hal dari situ perlu jadi perhatian. Tapi penting untuk ke depan itu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita, pembangunan ekonomi kita, dirasakan manfaatnya secara lebih setara. Semua unsur masyarakat di Indonesia mendapatkan manfaat yang cukup dari pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai angka pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tetapi rumah tangga-rumah tangga kita tidak merasakan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi angkanya di skala nasional, itu juga di tingkat rumah tangga, regional itu juga tinggi. Dan itu unsur yang biasa disebut sebagai pemerataan. Memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu diiringi dengan pemerataan. Itulah yang disebut sebagai pertumbuhan berkualitas. Kuantitas dari pertumbuhannya nampak di angka, itu kuantitasnya. Kualitasnya ditentukan pada distribusi. Bila pertumbuhan tinggi tanpa distribusi yang tinggi, maka biar kualitasnya rendah. Dengan distribusi yang tinggi, pemerataan yang tinggi, maka kualitasnya tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang institusi. Terutama institusi hukum yang punya implikasi pada seluruh aspek. Jadi, saya ingin sampaikan kepastian hukum itu merupakan salah satu unsur penting sekali yang punya implikasi di seluruh unsur kehidupan masyarakat. Dari mulai kegiatan perekonomian, sampai pada kegiatan di sosial media, sampai pada kebebasan berekspresi, sampai kepada kepastian perjanjian. Ini adalah aspek penting yang kita harus perbaiki secara serius. Jadi, kalau kita bicara tentang kepastian hukum, maka PR kita masih besar. Di dunia usaha misalnya, perjanjian-perjanjian investasi yang skalanya besar, atau perjanjian perdagangan yang skalanya besar, sering sekali tidak menggunakan Dakarva sebagai lokasi penandatanganannya. Tandatangannya di mana? Banyak yang dilakukan tandatangannya di Singapura. Ketika tandatangan di Singapura, itu artinya, dia menggunakan sistem hukum Singapura, bila ditemukan ada masalah. Kenapa mereka tidak menggunakan tandatangan di sini? Ini PR besar buat kita. Jadi, kalau mau kita berdepan, maka harus ada kepastian hukum di kita. Dan juga di aspek kebebasan berekspresi. Kepastian hukum itu bukan hanya usaha, tapi kebebasan berekspresi. Bagaimana kita sebagai warga negara, mengingatkan fakta dan tidak dikriminalisasi bila mengakui fakta atas keingatan yang ada di masyarakat. Tapi, bila itu muncul, yang muncul adalah rasa takut, yang kemudian muncul adalah tidakpastian, dan atas hukum. Jadi, aspek kedua, yang menurut kami penting sekali untuk jadi perhatian bagi kita semua. Yang berikutnya adalah tentang kolaborasi. Jadi, bagaimana kerjasama, itu dikejepankan untuk kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Jangan sampai pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, merasa bisa mengerjakan semua urusan sendiri. kita harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, baik terkait perekonomian, ataupun kegiatan-kegiatan kebudayaan, sosial, dan aspek-aspek lainnya. Pendekatan kolaborasi ini harus kembali di nomor satu kan. Kalau bahasa lama kita belum menggunakan istilah gerakan, ini sebenarnya. Kalau dengan istilah sekarang, banyak menyebutnya istilahnya kolaborasi, kerja bersama. Nah, nanti saya bisa jelaskan apa yang kita kerjakan, karena kita harus melihat tiga aspek ini, pertumbuhan yang lebih terata, kemudian kepastian hukum, kemudian pendetapan kolaborasi di dalam semua aspek, itu tiga dari beberapa hal penting yang perlu jadi terakhir. Terima kasih. Oke. Dari papan rata mas Anies, menarik sekali bahwa growth saja tidak cukup. Kemudian, orang memang sekarang bicara tentang sustainable dan equitable growth. Jadi, kualitas pertumbuhan sangat ditangkan tadi oleh mas Anies. Yang juga menarik, ini mungkin tentang, tadi disampaikan kepastian itu. Nah, ini mungkin mas Anies juga bisa menanggapi, karena mengusung isu perubahan, nah, kemudian orang di kalangan dunia usaha dan juga khawatir. Wajuh. Ini nanti kalau mas Anies jadi presiden, kemudian semuanya berubah. bagaimana kemudian sanctity of contract, bagaimana perubahan itu, tidak kemudian mengacaukan apa yang sudah settle dan dipakai sakral dalam hal pokoknya. Mungkin mas Anies bisa mencapai tadi. Saya mau melihat begini, penting sekali, kalau kita berada di dalam posisi pemegang otoritas, untuk punya patokan di dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau punya pegangan, maka you are predictable. Yang mengkhawatirkan di dalam pemerintah itu kalau ada unpredictability. Dan punya usaha juga selalu akan khawatirnya pada unpredictability. Sesuatu yang tidak bisa diduga. Jadi saya ingin sampaikan, selama kami bertugas keseluruhan di Jakarta atau di dalam mobilitas yang lain, ada empat hal yang menjadi pertimbangan kalau ada keputusan. Dan ini bisa dipakai untuk keputusan keseluruhan. Satu, adalah faktor memberikan keadilan kesetaraan. Jadi keputusan itu harus bisa semaksimal mungkin memenuhi aspek keadilan dan kesetaraan. Yang kedua, adalah kepentingan umum terdiri dalam keputusannya. Yang ketiga, adalah ilmu, data, fakta. Ini adalah data dalam. Jadi keputusan itu jangan dimeniadakan faktor data, fakta, sains. Yang keempat, adalah aturan regulasi undang-undang yang ada. Nah, kami sering mengalami ketika di dalam proses pemerintahan itu burukannya sering dibalik, mas Weta. Jadi ketika ambil keputusan itu dengan aturan dulu, undang-undang dulu, baru kemudian unsur yang lain. Nah, kami melihat harusnya dibalik. Supaya apa? Supaya terus-menerus kita akan bisa menghadirkan keputusan yang membuat kondisi kita lebih baik. Tapi kalau semuanya dimulai dengan aturan dulu, banyak sekali aturan yang ternyata ditemui di hari tidak lagi memberikan pemenuhan masa kajuan, pemenuhan kepersepenangan dan tidak sesuai dengan kondisi. Jadi empat ini. Jadi jawaban saya terhadap ini, saya sampaikan creditability. yang kedua adalah tidak mungkin bisa melakukan continuity saja dan tidak mungkin hanya bisa melakukan perubahan saja. Ada empat lagi nih. Kami selalu sampaikan apa yang harus diubah, yang kedua apa yang harus diteruskan, yang kedua apa yang harus dikoreksi, yang ketiga apa yang harus dibuat baru, dan yang keempat apa yang tidak perlu dikoreksi. Selalu dalam tempat hal. Jadi ada unsur continuity, ada unsur change. Lalu sekarang saya tunjukkan kasus Jakarta. Kami bertugas di Jakarta. Ketika kami bertugas, ini bukan gubernur pertama. Sebelumnya juga ada gubernur-gubernur sebelumnya. Sebelum saya, Pak Jarot. Sebelum Pak Jarot, Pak Basuki. Sebelum Pak Basuki, Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi, Pak Pausiko. Di situ ada continuity and change. Jadi kebicaraan-kebicaraan itu. Maka, bagi yang mengkhawatirkan tentang besok, tentang besok ini, sebaiknya terlihat rekam kerja. Kekuatan paling kuat ya, kekuatan yang paling tinggi untuk menyampaikan prediksi adalah pas rekod. Rekod berusaha lalu. Nah, saya ingin tunjukkan ketika di Jakarta, hal-hal yang sudah dikerjakan, diteruskan dengan modifikasi. Diteruskan dengan pembaharuan. Dan itu yang kita kerjakan. Kebaruan-kebaruan itulah yang memberikan nuansa perubahan. Jadi, itu misalnya teman-teman sekalian lihat transportasi umum di Jakarta. Transportasi umum bukan barang-baru. Sudah ada di Jakarta lama sekali. Lalu ketika era kami berkembang di Jakarta, transportasi umum yang sudah banyak itu diintegrasikan menjadi satu sistem transportasi umum namanya Jaklipro. Itu perubahan ya? Perubahan. Karena pendekatannya kolaborasi ini yang saya ingin sampaikan. Masuk kolaborasi. Jadi, ketika transportasi umum di Jakarta itu lebih dari 25 operator yang kerja di Jakarta. Teman-teman biasanya ingat namanya dulu ada Metro Mini, ada Popo Aja, ada KWK, ada Mikrolab, dan lain-lain. Itu adalah koperasi-koperasi semua. Itu lebih 20 operator. Mereka masih eksis tidak sekarang? Masih. Tapi brandnya namanya Jaklingko. Karena diintegrasikan dalam satu sistem transportasi umum. Nah, apa yang kita lakukan? Perubahannya pada integrasi itu. Berubah sekali. Dulu bayarnya per penumpang. pendapatan perusahaan-perusahaan itu per penumpang. Karena itulah kenapa mereka kebut-kebutan. Karena mereka ngejar penumpang. Skemanya kita ubah. Berubah total skemanya. Jadi, kalian bayangkan ya sebagai ilustrasi ini penumpang kemudian ini adalah operator. Mereka transaksi langsung. Penumpang bayar ke operator. Lalu operator memberikan jasanya. Kami datang diubah. penumpang bayar ke pemprov. Pemprov bayar ke operator. Warga bayar ke pemprov menggunakan jam. Pemprov bayar ke operator per kilometer. Jadi, operator-operator itu sekarang tidak kebutuhan-kebutuhan. Karena mereka dibayar pemerintah per kilometer. sehari sehari mereka 100 kilo plus minus 10 kilo. Jadi, minimal 90 maksimal 100 kilo. Berubah total cara pengelolaannya. Tetapi, sistem atau continuity dari jasa itu jalan terus. Mereka tidak hilang. Bayangkan kalau pemerintah baru lalu membuat yang disebut sebagai pengadaan bis sebanyak-banyaknya semua operator yang ada di Jakarta itu bisa tutup kalah dengan kendaraan yang disiapkan oleh pemerintah. Yang kami ingatkan tidak. Semua operator yang ada mari kerja bersama. Anda sebagai unit usaha tetap hidup. Bisnis Anda tetap jalan. Dan masyarakat yang membutuhkan kendaraan untuk mendapat kendaraan dengan nyaman. Dan kemudian negara hadir memberikan subsidi. jadi disitu ada sebuah pendekapan melakukan perubahan dengan menjamin sustainability atas yang selama ini sudah ada dengan pendekapannya kolaborasi. Begitu. Itu menarik jadi ada perubahan tapi di atas sustainability dengan kolaborasi. Pertanyaan saya untuk di level nasional yang sekarang juga menjadi perbincangan ada pendidikan-pendidikan besar yang juga dalam tataran ini memang ada kontrak IKF misalkan kemudian dilirisasi ini ide-ide besar yang saya kira sasa saja berdua kemudian membutuhkan skokokkot yang bermacam-macam kategori mana itu masyarakat. Koreksi perubahan atau melanjutkan atau bagaimana. Dan ketika sampai kepada tema tema khusus kami melihat perlu sekali pemerintah itu dalam keputusan bukan selera jadi bukan selera A, selera B, selera C tapi pelibatan seluruh stakeholder di dalam pengusunan keputusan jadi ketika tadi saya cerita tentang transportasi umum itu bukan seorang gubernur dapat lalu ini solusinya gubernur bilang kami ingin jumlah penumpang kendaraan umum meningkat polusi di Jakarta menurut dampaknya pada Jakarta lebih sehat pada traffic yang lebih baik itu objektif lalu panggil seluruh stakeholder dan kemudian proses ini terjadi proses negosiasinya pun panjang jadi saya ingin sampaikan ini bukan selera oh saya akan teruskan atau tidak teruskan justru melibatkan semua kenapa? karena unsur yang ketiga tadi ilmu data fakta itu menjadi penentu dalam pengambilan keputusan kalau kemudian itu dipandang sebagai sesuatu objektif dari assessment itu baik let's proceed tapi kalau tidak jangan jadi saya melihat ke depan kita harus menomorsatukan pertimbangan teknokerasi di atas pertimbangan politik teknokerasi biarkan teknokerasi itu yang mendominasi termasuk keputusan-keputusan soal itu jadi bila itu baik dalam assessment proceed bila itu harus dikoreksi tunjukkan dimana kita koreksi jangan sampai pengambil keputusan sekedar menetapkan apa yang menjadi aspirasi dirinya tapi tidak memasukkan data-data fakta pandangan para esok oke menarik jadi tentu akan ada ruang-ruang diskusi yang masih panjang tentang itu kita tidak bisa bahas disini secara duntas cuma satu hal Mas Anis tadi pagi Pak Menko Perekonomian Pak Erwanda Raku menyampaikan mungkin tidak panjang kita punya waktu hanya 13 tahun menikmati masa bonus demografi dan kemudian kita terbebas dari middle income rent sementara pertumbuhan ekonomi kita masih 5% butuh 6-7% nah siapapun untuk di 2024 tentu akan menerbukan Indonesia di tahap itu karena kalau bisa tentu akan 2 periode berarti dalam masa 10 tahun dalam 13 tahun yang tersusun nah menurut masa ini secara singkat apa yang sebaiknya kita kejar untuk mematalkan risau waktu ini kualitas dari manusia Indonesia harus ditingkatkan bonus- bonus dan kualitas itu mulai dari mana lebih kesehatan pendidikan ketika itu kita pastikan mereka bisa mendapatkan yang baik lalu kita pastikan ada kesempatan kerja lapangan untuk berkarya yang cukup nah ketika sampai kepada satu kualitas dan saya istilahkan disini mas Betar bukan kualitas SDM saya sebutnya istilah kualitas manusia sebagai manusia utuh bukan semata-mata sebagai faktor produksi dalam sebuah kegiatan perekonomian nah ini membutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan untuk suraya dari mulai dalam kandungan sampai mereka tumbuh berkembang indikasi-indikasinya gampang kita lihat statistiknya dari soal ibu melahirkan tingkat kematian itu harus serendah mungkin kalau bisa nol lalu tidak bicara tentang angka pertumbuhan anak dari mulai usia 0 sampai dengan usia 5 tahun 10 tahun itu tumbuh sehat ini penting sekali karena efeknya dijangka panjang lalu yang kedua adalah pendidikan pendidikan mendasar sekali satu akses akses ini indikasinya serana jumlah bangku SD kelas 1 harus sama dengan jumlah bangku SMP SD kelas 12 jadi kelas 1 bangkunya sama dengan kelas 12 karena kalau jumlah bangkunya tidak sama maka banyak orang hilang di jalan hari ini bangku kita belum sama jumlah bangku SD kelas 1 dengan jumlah bangku SMA SMK kelas 12 ini bukan salah satu dua tahun ini bukan ini adalah proses perembangan memastikan itu yang ketiga adalah aspek kualitasnya terjadi peningkatan kualitas guru sehingga proses pendidikan kita menjadi jauh lebih baik lain ini pada saya lalu ketika sampai pada aspek mereka sudah sehat terlidik maka fase berdepannya adalah memastikan ruang berkaryanya cukup tersedia dan itu artinya pertumbuhan dunia usaha didorong lebih besar lagi dan saya melihat dari pengalaman kami di Jakarta pemerintah itu harus merangsang agar pasar membesar dan unsur-unsur masyarakat yang belum masuk di dalam pasar itu didorong pun bisa masuk ke pasar lalu pemerintah mengurangi kegiatan usahanya di dalam pasar kami biarkan private sector yang dominan jadi BUMN itu menjalankan peran pembangunan tapi biarkan pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi sebisa mungkin dikerjakan oleh korporasi oleh pasar karena itu akan punya potensi pengembangan yang jauh lebih besar lagi next sedikit gelong ke politik karena ini pas diram pertama adalah 2024 tentu ada selain pertarungan ide juga pertarungan banyak mungkin Pak Andis sendiri bisa menjelaskan ada satu level yang selalu dikarenakan ke Pak Andis misalnya saya kenal lama sekali dengan Pak Andis itu adalah oh Pak Andis ini tidak selaras dengan asas pluralisme mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih sebetulnya yang ada di pikiran Pak Andis tentang label jadi ketika ada kelabelan saya cenderung untuk tidak menjawab dengan kata-kata tapi cenderung untuk menjawab dengan kenyataan ini adalah yang menunjukkan ini dan kalau air minum ini kemudian ada yang pegang microphone di depan sana bilang hati-hati ini air keras maka saya akan bilang ini air minum air bersih tapi lalu kata dia dengan kata saya terhadap air ini jadi cara paling efektif untuk membuktikan bahwa ini adalah bukan air keras karena dengan mengambilnya ini bukan air keras jadi ketika tuduhan itu begitu besar disampaikan di 2016 saya cuma berdoa semoga Tuhan memberikan umur panjang sehingga ketika saya berdugas di Jakarta saya bisa menunjukkan apakah Jakarta menjadi sebuah kota yang anti-kluralisme apakah Jakarta menjadi kota yang tidak menghormati apakah Jakarta diskriminatif terhadap yang minoritas apakah Jakarta tidak memberikan berdoa minoritas yang terjadi Jakarta justru memberikan ruang kepada seluruh unsur yang ada di kota ini jadi jadi yang terjadi sehingga kalau ini bisa dilihat bagaimana seluruh unsur masyarakat yang membutuhkan perhatian negara dan secara jumlah sangat sedikit justru negara ini dari contoh masyarakat Hindu Tamil berpuluh-puluh tahun menginginkan rumah ibadah tidak pernah bisa dapat Alhamdulillah sekarang mereka pertama kalinya punya rumah ibadah di Jakarta ini pertama kalinya dan terbesar kalau sebagai contoh masyarakat Nasrani merayakan menuju Natal sekarang ada Christmas Carol di jalan-jalan utama sebagaimana kalau malam lebaran yang Muslim mengadakan takbiran di jalan-jalan dan apa yang terjadi ruang untuk berekspresi bagi seluruh kelompok masyarakat itu diberikan jadi saya ingin menjawab semua sangkaan-sangkaan itu tidak dengan kata-kata bukan dengan pernyataan tapi dengan kenyataan itu yang ditunjukkan kemudian ini kan kita juga tahu bahwa dalam perbincangan-perbincangan terakhir itu bicara tentang orang menunggu sampai September-October nanti adalah siapa sih yang akan menampilkan masing-masing kira-kira Bapak Ibu setuju kan kalau kita tanya ya mau nyebut nama boleh tapi kalau nggak nyebut nama kira-kira kriteria konsep atau apa gitu ada usus masalahnya sih masalahnya kurang pintar waktu kuliah kalau saya pintar saya lapar monggo silahkan saya pikirkan saya ingin sampaikan begini saya ingin sampaikan begini kira-kira 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 jadi apa keputusan jadi apa keputusan satu satu dia bisa membantu kemenangan tentu saja bukan masa pasangan yang malah membuat kalah jadi yang kedua dia bisa membuat koalisi merkeh solid tiga dia bisa membantu dalam proses pemerintahan bila ditakdirkan menang keempat dia punya visi yang sama jalan sampai visinya beda nanti rutenya beda nah itu semua programatik itu semua teknokratik yang kelima adalah lebih pada kepribadian apa dan istrinya baik boleh kan punya kemisi yang baik sehingga bisa jadi duit tunggal benar-benar kira-kira gitu kira-kira 5 kriteria itu dan di dalam proses ini ini sedang menjalani tapi saya rasa dalam perjalanannya kelihatannya ada kriteria nomor 0 yaitu dulunya saya gak memasukkan yaitu tak bermasalah dan berani berani tak bermasalah karena kalau ada masalah udah sekali kesandung sekarang ini udah sekali jadi kriterianya 5 terus muncul kriterian 0 tak punya masalah tak bermasalah karena ternyata itu faktor yang sangat penting karena kalau tidak pleset-pleset sepanjang nah siapa namanya nah ini mudah-mudahan mudah-mudahan beberapa waktu ke depan itu bisa selesai tapi sekarang lagi dibahas kalau yang 5 nya ternyata mudah yang 0 ini yang lagi disari supaya aman tidak bermasalah dulu menarik nah tadi ada satu kata disebut oleh mas Hanis bahwa duit tunggal sementara juga ada kriterian kalau dulu memang harus itu tinggalan tapi banyak dulu kenyataannya wakil presiden menjadi bantuan dari presiden atau ada juga menjadi matahari mas Hanis sendiri membayangkan kalau gak bagaimana relasi presiden dan wakil presiden memang kalau dalam struktur kenegaraan itu seperti juga di kepala daerah wakil itu memang memiliki peran untuk mewakili jadi kebijakan dan lain-lain ada pada tangan gubernur tidak ada surat keputusan wakil gubernur tidak ada tidak ada rapat wakil gubernur tidak ada juga jadi memang simpan dan itu barangkali bedanya antara wakil dan reputi kalau deputi dia membagi tugas sebagai pimpinan tugasnya dibagi di beberapa deputi tapi kalau wakil memang fungsinya mewakil diskresinya ada kepada gubernur ada pada presiden untuk memberikan tugas nah saya melihat pembagian tugas itu sebaiknya dilakukan sesuai dengan bekal pengal pengalaman bekal jaringan yang dimiliki oleh si wakil jadi jangan ditentukan sebelum tahu siapa orang jadi kalau saya bersama dengan mas Meta misalnya berpasangan maka tugas yang diberikan kepada mas Meta adalah tugas yang selama ini mas Meta memiliki pengalaman memiliki jaringan memiliki pengetahuan sehingga beban yang dimiliki oleh saya adalah satu proses pembagian tugas setelah tahu siapa yang berada di situ dengan harapan seperti itu maka kerja bersamanya itu bisa berjalan dengan baik tapi saya perlu sampaikan disini dari pengalaman kami bertugas sebelumnya ini adalah tugas yang diimbangkan pada orang dewasa yang matang jadi ini bukan seperti mencari pasangan antar anak-anak muda yang kemudian banyak memasukkan faktor perasaan kalau sudah orang dewasa dan terkait dengan pekerjaan apalagi terkait dengan unsur kepentingan negara maka yang diletakkan di dalam fondasi kerjasamanya itu adalah urusan publik urusan negara jadi saya cukup yakin bahwa dengan siapapun insyaallah bisa kerjasama dan dengan siapapun insyaallah apabila kita lempengkan garis nilainya maka itu kita bisa kerja baik barang-barang satu pertanyaan terakhir mas Anis ini lebih ke international level sebetulnya kan kita tahu bahwa sekarang ada pertarungan luar biasa dalam strategi atau dalam geopolitik Amerika, Eropa, China dan sebagainya nah menurut mas Anis posisi Indonesia dalam pertarungan geopolitik seperti itu sebaiknya gimana dan apa yang akan dibangun mas Anis kalau kemudian menjadi akibat Indonesia ini negara besar ini bangsa besar demokrasi salah satu terbesar penduduk terbesar kekayaan alam terbesar kita harus menjadi major player di kawasan Asia dan dunia harus kita harus menjadi penonton jadi mindset kita itu bukan menjadi penonton mindset kita itu menjadi pelaku yang mewarnai dan kita punya potensi untuk bisa mewarnai Indonesia itu rujukan dunia kalian teman-teman semua yang disini Indonesia ini dalam perjalanan sejak hidup mereka itu selalu menjadi negara rujukan di ASEAN juga begitu kita adalah yang besar untuk kita bisa memainkan peran yang makin besar di dunia internasional maka kita sendiri harus menempatkan diri sebagai warga dunia ini saya sering sampaikan pada anak-anak yang sedang belajar dan juga kepada jajaran Pemrof DKI ketika saya berpulasi sana semua anda kita semua disini adalah warga tiga dunia satu dunia kota Jakarta dua kita adalah warga nasional warga Indonesia yang ketiga warga global ini tiga ini kalau kita hanya berpikir kami adalah warga Jakarta kami warga Indonesia dan tidak memikirkan sebagai warga dunia maka kita tidak terlibat perusahaan-perusahaan dunia jadi ada persoalan tinggungan hidup global nah kita tidak peduli karena kami hanya Indonesia ada soal krisis pangan dunia nah kita tidak terlibat karena kita hanya Indonesia ada soal kekerasan ada soal perang kita tidak terlibat kenapa kami hanya Indonesia nah mindset ini harus dimiliki oleh kita dan perusahaan leadership di Indonesia harus menempatkan dirinya sebagai pemimpin Indonesia dan pemimpin di level dunia sebagai pemimpin itu satu kemudian yang kedua Indonesia di dalam kegiatan kipra internasional perlu menggunakan nilai sebagai pegangan di dalam seluruh kejatan diplomasi value based diplomasi kenapa value based diplomasi itu tersebut sekalian nilai itu akan membantu kita untuk mengkategorikan benar salah baik buruk tapi kalau kita tidak memegang nilai maka di dalam diplomasi internasional hampir semua kebijakannya arahnya transaksional what's in it for me akan transaksional kalau transaksional kita nanti tidak akan bisa sulit sekali membuat sikap dari contoh kalau ada sebuah negara A menyerang negara B lalu negara A itu teman kita apa baiknya sikap kita kalau kita value based kita akan bisa bilang you are my friend but you know what you're doing is wrong please don't do it tapi kalau kita tidak punya nilai itu maka apa yang terjadi because you are my friend I let you do it transaksional kita nah kita sudah saatnya menomorsatukan lagi nilai itu sehingga kita berani bersikap bila ada negara-negara yang melakukan kerjasama yang disitu memberikan dampak pada lingkungan yang buruk kita akan bisa bicara jadi kami melihat ke depan Indonesia harus memainkan perang dan Indonesia harus menggunakan nilai sebagai salah satu atau pegangan utama yang berbicara dan saya cerita sedikit kalau terkait ini kami di Jakarta mendorong kota Jakarta aktif di dalam forum global dan Jakarta kemudian diperhitungkan jadi kami hadir di forum-forum global DKI bukan hanya saya tim DKI itu bukan untuk belajar tapi Jakarta hadir memberikan pengalamannya sebagai pelajaran bagi kota-kota besar lainnya di dunia jadi di dunia itu ada namanya C40 asosiasi kota besar dunia asalnya 40 kota penduduknya 105 juta nah Jakarta ini kemudian menjadi leadership malah disitu jadi ketuanya adalah wali kota London wakilnya gubernur Jakarta dan gubernur Tokyo sehingga kita hadir bukan sebagai penonton tapi kita hadir dari partisipan aktif dan mewarnai kami berharap Indonesia ke depan berada di gelanggang dunia bukan sebagai penonton tapi kita hadir sebagai yang mewarnai arah perkembangan global di masa depan luar biasa terima kasih atas jawaban-jawaban dan perspektif yang diberikan itu masih banyak yang ingin saya tanyakan luar biasa banyak bertanya cuma karena waktu mudah-mudahan di lain waktu bisa berbagi ide kembali dan kita berikan aplaus untuk Pak Anies Pak Selidani terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati